Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight Dul gundul gundul Gujrut ha Sekarang di Hongkong masih Dalam keadaan 21 derajat Jadi agak sedikit tercep tercep Tur adem adem biye Konten kali ini ya Saya dapat request dari dulu Sampai sekarang ini Belum saya jawab ya Karena kan saya masih belum tau Yaitu tentang gajian pertama Dari mana? Dari Youtube Gajian pertama saya dari Youtube Kau ingerti gak? Hai mengerikan Sampai ini listnya itu banyak sekali Karena saya bertahun-tahun dulu Saya sudah bertahun-tahun dulu Jadinya Saya Punya list sekian banyaknya ini Buat gajian Youtube Mbak harus dicatat Katanya Mbak Nima Turosida Dul Kalau bisa kamu itu Gajian kamu itu dicatat Dul Biar kamu tau Dapatnya berapa-berapa Kayak gitu Dari dulu saya bilang Iya Tapi hari Tadi pagi saya baru Kepikiran Akan menulisnya Dul Aku lihat Aku lihat gajianku Aku kudunggu Yudewi dulu Banyak sekali yang bilang ya bahwa Orang-orang sekarang banyak sekali Yang jadi Youtuber Mendapatkan gajian yang 600 juta Misalnya Atra Lilintar Dul Terus yang dapat 300 juta per bulan Misalnya orang-orang yang sudah tinggi Ya Memang kita diperbolehkan untuk bermimpi setinggi langit ya Bahkan Mumpung mimpi itu masih gratis Dul Tapi kalau mimpi Kalau Bener-bener Terlalu tinggi ya Awas ceblok Dul Aku tadi Aku tunggu Yudewi dulu Saya Tak tulis mulai Bulan Aduh Dul Aku konderdeg ya Saya itu gajian saya ini Yang ini saja saya perlihatkan Ini nerdeg-neredeg PIE Gajian saya itu nerdeg-neredeg PIE Antara percaya dan tidak Dul Tapi yang namanya orang Sebelum saya Nontonkan Rejekiku Seberapa Aku tak nonton Aduh ya Allah Sampai nangis aku Saya ketemu Aduh mbak Jangan terlalu banyak ketawa Ntar Maaf mas Saya itu kalau ketawa Aku gak leren-leren Masalah kajian saya Banyak sekali orang-orang Yang bermimpi Untuk menjadi youtuber Bermimpi untuk menjadi youtuber Sampai ada setahun lebih Itu belum dimonetes Monetes itu apa? Iklan Aduh ya Allah Ampuni dosaku ya Allah Tapi sebelum saya menunjukkan Gajian saya ini Saya mau mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Kepada viewer saya Atau juga subscriber Yang selalu setia Mbak Farida Aurel juga Setia Mbak siapa itu Mbak Maknar juga Thank you banget Pokoknya buat semuanya Yang tidak bisa saya sebutkan Bener-bener yang menjadi viewer saya Moga-moga kalian semua itu Dilancarkan rejek ini Di Barokai Uripe Sehat selalu panjang umur Amin Gajian Gajian Joy Skylight Waduh Gajian pertama Di bulan 1 Sampai 30 November Tahun 2017 Kelihatan gak RP RP 600 Rupiah Gaji pertama saya itu 600 rupiah Dulu Kayaknya jajiannya Anakmu itu gak cukup 600 rupiah Permen itu gak ada Harganya sekarang Permen 2000 atau 1000 Ini saya mendapatkan RP 600 rupiah Oke Bulan pertama Di November ya 1 sampai 30 itu 2017 600 rupiah Dulu Ya 600 rupiah Gaji kedua Yaitu Di bulan 1 sampai 31 Desember 2017 Dulu Ya Ini lumayan Rodok naik Neng Ya 58 ribu Sebulan Dulu Jadi anggap Gaji saya itu 2 ribu rupiah Seharinya 2 ribu rupiah 2 ribu rupiah Bercita-cita Gaji saya Bulan kedua itu 58 ribu Gaji bulan ketiga 1 sampai 31 Januari 2018 2018 Ya Itu Alhamdulillah Mundak lagi 71 ribu Dulu Itu apa Bakso Bakso sekeluarga Dulu Alhamdulillah Petong polosi Jewu Sebulan Ha Aku Aku Sampai Lemes Nggak Enggak Ya Allah Allah Alhamdulillah Aduh Ya Allah Aku Ketut Nangis Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Gajian bulan keempat Mulai dari tanggal 1 sampai 28 Februari 2018 RP naik lagi 83 Rp. 1.000 Kapan 100 ribunya sebulan Mereka mengira saya itu Gajian saya itu perbulannya itu jutaan Sampai bertanya seperti ini Mbak gimana sih caranya untuk menjadi Youtuber yang sukses Saya gak tau Suksesnya dari mana Aku mikir Mbak Kerja aja diperbaiki ya Atau ngerusi Youtube Oke Sampai mana tadi Sampai bulan Maret ya Tanggal 1 sampai 31 Maret ya Gajian saya Alhamdulillah 100.400 Jadi 104 Gundul Ini bulan keberapa ini Di bulan kelima Di bulan April ya 1 sampai 30 April 2018 ya Lumayan Alhamdulillah Naik lagi Rp. 20.000 Rp. 122.000 Rp. Sebulan Jadinya saya itu total semua itu setengah tahun Setengah tahun gaji saya itu cuma Rp. 441.000 Rp. Rata-ratanya sekian Nah bayangkan Banyak sekali Youtuber-Youtuber Yang biasanya saya pernah bilang Kalau jadi TKW itu Kalau mau jadi Youtuber Anggap saja Youtube itu sebagai Hobi kamu Atau Eh sampingan kamu Jangan terus Mentang-mentang Baru saja dimontes Terus kemudian mendapatkan hasil sekian Kamu langsung melalaikan Kewajibanmu untuk menjadi TKW Maksudnya kerjaanmu Yang asli ini Itu loh Laku nono disek Kayak gitu loh Iya kan Salah dalan Kalau samaan itu Menuruti Masalah aku jadi Youtuber Gak usah jadi pembantu Ngapain Gajinya sekian Loh Liru samaan Beneran Ya Anggap saja ini Taplokan Gusti Allah ini Plak Tambahin rejeki Ya Terus kemudian Apa itu Lebih mementingkan Youtubenya Dibandingkan kerjaan Asli itu Agak sedikit Mengele Banyak sekali Youtuber-Youtuber itu Kenapa kok banyak Bisnis Kayak gitu Banyak bisnisnya Andai sana Andai sini Kenapa Kenapa gak jadi Youtuber aja Maksudnya Jadi bener-bener Apa itu Uang Youtubenya Buat lift Buat apa itu Menyambung hidup Ya Enggak kan Mereka mesti ada Bisnisnya kan Kenapa Karena kita semua Tahu Bahwa Dunia sosmed itu Ada kalanya kita Naik dan turunnya Jadi gak semua Apa yang kita lakukan Di Youtube itu Bakalan dibuka sama orang Dan gajinya itu banyak Enggak Salah banget Sama Jadinya saya kan dulu Pernah bilang ya Bayaran karamu Enggak bayaran Yokaramu Kan bilang kayak gitu ya Karena saya memang Bener-bener ikhlas Kalau bikin video Anggap saja Saya itu hobi Saya suka ngoceh Saya bikinnya Bikin kontennya Tentang ngoceh saya Dapat gajian Alhamdulillah Gak dapet ya Apa-apa Tapi setelah saya Lihat ini Saya ketawa Kalau seandainya Kalau seandainya Saya bener-bener Bermimpi untuk Menjadi Youtuber Saya gak akan Lakukan video Bikin-bikin video Seperti ini Ngapain Buang-buang waktu Ya Karena adanya Keikhlasan dari saya Bikin video Saya suka ngoceh Saya suka Ngelucu Biar kalian itu Setidaknya Saya itu Dulu bertujuan Untuk Gimana ya Saya itu gak lucu Nanging Entahlah Setiap saya ngomong Kalian itu Tertawa kayak gitu ya kan Setidaknya meringankan Bebani Mbak-Mbak TKW Yang ada di sini Banyak yang nonton Kayak gitu Kesel-kesel Capek-capek Semua saja Meskipun gak TKW juga Di Indonesia juga Mbak Aku capek-capek Lihat zaman ketawa Jadi agak ringan sedikit Kayak gitu Maksud saya Situ saja Atau memberikan informasi Informasi yang memang Sebenernya Ada kalanya Ada Yauyung Atau important Buat kalian Ada kalanya Memang gak ada gunanya Jadi anggap saja Omongan saya ini Sebagai guyonan Kayak gitu ya kan Jadi saya Membutuhkan 6 bulan Ya Untuk mendapatkan 441 ribu rupiah Dan di Youtube itu Mesti ada Umpaman Wom itu Jatai jembatan Utau Kalau dibilang itu Pajaknya Youtube Ya Itu sebanyak 1.400.000 Loh dulu Ya Kalau sudah melepati 100 Dolar Amerika Kamu baru mendapatkan Asli-hasil Duit kamu sendiri Dari Youtube Siapa yang bayar Iklannya Apakah viewer Juga Apa Mengaruh Kalau Viewernya juga Sebenarnya Scriber Sama viewer Gak ngaruh Yang ngaruh itu Apanya Iklannya Setiap satu Iklan Biasanya itu Kalau di Indonesia Biasanya cuma 10 sen Jangan dianggap Setiap iklan Itu Duitnya Waka Enggak Tapi Sedikit demi Sedikit Dari kalian Nge-view Itu ada Ada Apa itu Ada Iklan Apalagi Gak di skip Itu sudah Mendapatkan Apa itu Hasil dari Youtube Meskipun itu Cuma 10 sen Ya Dan saya Meskipun itu Cuma 10 sen Tapi Alhamdulillah Karena kalian Saya dapat Gajian pinggiran Atau Ece Recean Dari Youtube Alhamdulillah Bisa sampai Berapa mbak Kayak gitu Ya tergantung Sampean Kalau yang Iklannya masuk banyak Atau yang Viewnya banyak Ya Alhamdulillah Ya hasilnya juga Banyak Kayak gitu loh Kalau saya kan Juga masih Etek-etek Kayak gitu loh Kan ya Domba Itu Sama ini tuh 300 Sampai 300 K Kayak gitu Ya kan Itu Gini loh Re Saya itu Gak pernah berpikir Saya gak pernah Bermimpi Saya gak pernah Berpikir Dan saya gak Pernah Kepikiran Bahwa saya akan Menjadi Youtuber Atau Vlogger Gak pernah sama sekali Bahkan saya didukung Dari orang-orang yang Samping Jadi Youtuber Apa itu Dapat gaji Saya dulu gak Gak mau Tapi setelah Saya coba-coba Setelah saya ngobrol Kayak gini Seperti ngobrol Sama kalian Kayak gini Kok rasanya Enteng Akhirnya saya Enjoy Akhirnya dari Facebook saya Saya lemparkan ke Youtube Kok banyak yang Lihat Dari situ Saya Langsung Semangat Bikin video Kayak gitu Tapi semangat saya Video saya Bukan karena Uangnya Karena mendapatkan Uang Saya ditonton Orang Lebih dari 100 orang Saja Alhamdulillah Bahagia Karena Ada yang Misalnya Menghargai Menghargai Video saya Kayak gitu Bahagia saya Gak usah Pakai iklan Iklanan Gak usah Pakai Gaji-gajian Yang penting Ada yang Lihat video saya Bersyukur banget Alhamdulillah Dan terima kasih Sekali Apalagi sekarang Sudah ada iklannya Alhamdulillah Malah tambahan Dapat tambahan Saya dapat Ceperan Alhamdulillah Ini jujur Dapat gajian Berapa Kalau sekarang Saya masih Belum bisa Bisa ngomongkan Tapi suatu saat Saya akan ngomong Bisa Saya dulu Pernah Bikin video Itu sampai Dimarahin Sama orang Seperti ini Mbak Videonya Saman kualitasnya Kok jelek Itu apa Pakai HP Iya Saya dulu Pakai HP Sekarang saya juga Pakai HP Kameranya full Saya itu loh Beli kamera Alhamdulillah Dari kalian Kembali ke kalian Karena kalian Ada duitnya Sekian Bisa beli Kamera Berapa kamera Harganya 10 juta Yang dulu Yang dulu Harganya itu Kalau yang dulu Harganya 7 juta 500an Kalau di Indonesia Itu dari kalian Semua Dan saya kumpulkan Itu berbulan Jadi saya Tidak mengharapkan Tidak mengharapkan Hasil dari Youtube asli Duitnya Saya Beli Kamera Terus Beli Ini Beli itu Buat Ngedit Itu Alhamdulillah Dapat gratisan Dari teman Itu Saya Uangnya Belum Beli Sudah beli kamera Alhamdulillah Tidak bondo Tidak bondo Saya Dari kalian Semuanya Makanya Saya berterima kasih Kepada Viewer-viewer Saya Apalagi Yang setia Thank you Banget Muka-muka Kalian Semua Dapat Rezeki Yang banyak Apalagi Dikasih Rezeki Yang turah-turah Jangan lupa Dijelengi Dan Disodakohkan Itu Cuma Pesan Saya Saja Kalau Mau Jadi Youtuber Itu Sebenarnya Banyak Sekali Kok Pengen Jadi Youtuber Harus Konsisten Tinggal Saman Bikin Video Terus Kemudian Di Upload Kalau Memang Banyak Yang Lihat Terus Upload Lagi Terus Usaha Kayak Gitu Gak Ada Matinya Dan Kalau Saman Ikhlas Tanpa Sampean Berusaha Punya Saya Tidak Terus Beri Orang Tak Kirim Tonton Youtube Tak Kirim Harus Seperti Ini Tidak Cukup Saya Bikin Video Alhamdulillah Saman Ada Yang View Sudah Rezeki Saya Rezeki Seneng Ngati Terus Ikhlas Sampai Dulu Saya Mendapatkan Gaji Ambil Gaji Bulan Berapa Sudah Saya Sudah Dapat Gaji Dari Youtube Selama Satu Tahun Belum Bisa Ngambil Saya Bisa Ngambil Gajian Youtube Pas Pulang Kemarin Pulang Ke Indonesia Baru Karena Saya Baru Bisa Buka Bank Saya Kena Frosret Kayak Gitu Iya Jadi Jangan Berharap Bahwa Saman Ini Ntar Dari Youtuber Untuk Duit Wake Kayak Gitu Kalau Sampean Apa Itu Melalaikan Kewajibannya Kerjaan Saman Sendiri Jangan Mas Mbak Enggak Ustaz lah Pokok Bikin Video Gak Happy Pengen Apa Yang Disampaikan Sampaikan Saja Atau Samanku Pengen Show Pada Orang Orang Misalnya Aku Lagi Happy Aku Pengen Sharing Tentang Happy Saya Gak masalah Ada kalanya Video Saya Lebih Sekali Tapi Itu Sebenarnya Bukan Maksud Saya Untuk Berlebar Ria Maksud Saya Memang Dalam Perasaan Saya Ingin Mencurahkan Sesuatu Seperti Itu Kalau Ada Lebih Nggak Nya Kadang Saya Sedikit Lebih Karena Saya Manusia Biasa Kadang Kadang Lihat Orang Ini Seperti Kutu Nangis Saya Ingin Menyampaikan Pada Kalian Agar Apa Kita Abot Banyak Sekali Ujian Dan Cobaan Tapi Kalau Kita Nggak Apa Itu Tetap Ndek Bawah Terus Nggak Ada Kemajuan Untuk Maju Ya Susah Dan Sulit Nggak Makanya Kita Harus Tetap Berpikiran Positif Meskipun Kita Agak Sedikit Pilek Agak Sedikit Down Masalah Youtube Itu Pernah Down Pernah Dulu Saat Saya Pertama Kali Bikin Bikin Video Terus Banyak Sekali Yang Komentar Jelek Itu Kan Katanya Mbak Jarki Netizen Seperti Ini Memang Benar Ya Memang Saya Akui Tapi Kalau Tidak Terbiasa Dwerai Gedek Nggak Maksudnya Nggak Kuat Hati Itu Down Banget Dan Kita Itu Kalau Ingin Menguatkan Hati Itu Butuh Waktu Banget Jadi Disini Pesan Saya Kepada Mbak Mbak Mas Mas Nggak Ada Pesan Apa Pesan Saya Itu Thank you Very Much Thank you Banget Buat Mbak Mas Mas Adi Semuanya Kundul Kundul Semuanya Mbak Mbak Itu Ada Yang Nonton Pak RT Pak RW Sak Kampung Kampung Semuanya Yang Ada Di Lampung Kalimantan Riau Dimanapun Berada Ada Yang Dari Kanada Ada Yang Dari Australia Ada Yang Dari Belanda Thank you Banget Semuanya Saya Niatnya Untuk Berkomunikasi Pada Anda Agar Saya Lebih Berwawasan Tinggi Kalau Apa Yang Saya Tahu Tentang Masalah TKW Saya Gencurahkan Biar Saya Lebih Gerapian Lagi Pada Orang Biasanya Orang Sombong Tapi Kalau Saya Berusaha Dulu Saya Sombong Tapi Sekarang Saya Sombong Itu Dari Kalian Juga Saya Semakin Grafiaan Senyumnya Semakin Diperbanyak Masipun Hatiku Sakit Yang Penting Jangan Lupa Bahagia Dulu Ya Makan Dibanyakin Bahagia Butuh Tenaga Tenaga Butuh Makan Makan Dibanyakin Thank you Yang udah Nonton Jangan Lupa Like And Subscribe Kati Niatus Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I love you